Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali di channel Ekyo Media Kali ini kita akan membahas atau kembali mengobrol-ngobrol santai Dan tema pada video kali ini adalah membahas mengenai Siapa sih sebenarnya pencipta atau pencetus, penggagas atau pembuat para karakter monster Atau vilain yang ada dalam serial Kamen Rider Kamen Rider Sebuah waralaba media untuk manga dan program televisi dan film tokusatsu Yang diciptakan oleh seorang artis mangaka yaitu Shotaro Ishinomori Garis besar dari awal terbentuknya Kamen Rider Adalah serial yang bertemakan pahlawan super yang selalu mengendarai sepeda motor dan bermotifkan serangga Melawan organisasi penjahat super yang dikenal sebagai Kaijin Film ini pertama kali menayangkan serial televisi Kamen Rider di tahun 1971 Dimana seorang mahasiswa yang bernama Takeshi Hongo Berusaha untuk mengalahkan organisasi penakluk dunia bernama Shoker Kita garis bawahi yang tadi ya Yang mengendarai sepeda motor dan bermotifkan serangga adalah fase awal dari Kamen Rider Sekarang sangat beragam ya nampaknya ya Coba kalian pahami penjelasan umum tadi mengenai Kamen Rider yang barusan sudah dibahas Disitu tertulis kata Kaijin dan Shoker Itu artinya memang karakter vilain atau monster Tidak akan pernah lepas dari perhatian kita Para fans mengenai Kamen Rider Namun kita sering mengabaikan mengenai jasa-jasa mereka Para kreator monster-monster keren melegenda tersebut Karakter monster atau vilain Kumo Otoko Atau juga disebut sebagai Spider-Man Dalam serial pertamanya franchise Kamen Rider Yaitu Kamen Rider Ichigo Episode pertama berjudul The Mysterious Spider-Man Yang tayang pada tanggal 3 April 1971 Tercatat dalam sejarah sebagai karakter vilain atau monster paling pertama Yang muncul dalam serial franchise Kamen Rider Spider-Man Kumo Otoko tersebut menculik Takeshi Honggo si Kamen Rider Ichigo Dan membawanya ke markas organisasi jahat bernama Shoker Dimana Honggo menjalani proses operasi saibok Dan menjadi seorang Kamen Rider pertama Shoker berharap Honggo akan menjadi pasukan terkuat mereka Namun saat proses pencucian otak akan berlangsung Kesalahan pada mesin atau listrik terjadi sehingga Honggo berhasil kabur dari Shoker Kisah di episode ini berakhir dengan karakter vilain Spider-Man atau Kumo Otoko tersebut Akhirnya terbunuh oleh Kamen Rider Ichigo dengan Rider Kick legendaris Ryuji Saikachi adalah aktor dibalik suara khasnya Spider-Man Kumo Otoko Voice actor terkenal karakter vilain tersebut adalah karakter pertama dalam serial Kamen Rider Dan lanjut, karakter Spider-Man Kumo Otoko tersebut diciptakan oleh seorang kreator Atau mangaka dari Kamen Rider Ichigo sendiri Yaitu Shotaro Ishinomori alias Bapak Kamen Rider Dan dengan fakta ini kita mesti mencatat bahwa Shotaro Ishinomori-san Adalah pencipta karakter vilain pertama sekaligus pencetus Adanya keterlibatan monster berdesain menarik dalam serial Tokusatsu Kamen Rider Sebelumnya, kita jelasin dulu siapa itu Shotaro Ishinomori Shotaro Ishinomori-san Seorang visioner dan pemimpi besar Ia lahir di daerah Tome di Prefektur Miyagi, Jepang Pada tanggal 25 Januari 1938 Beliau adalah seorang mangaka dan animator Jepang yang berbakat Ishinomori dikenal juga sebagai pencipta dari Toko Cyborg 009 Dan serial Kamen Rider juga Super Sentai Ia menerima penghargaan manga bergensi Yaitu Shou Gakukang Award sebanyak 2 kali Pada tahun 1968 untuk Sabuto Ichitori Monohikae Serta pada tahun 1988 untuk Hotei dan manga Nihon Keizai Newmont Nama lahirnya adalah Shotaro Onodera Sebelum mengganti nama keluarga menjadi Ishinomori Dan pada tahun 1986, ia terkenal sebagai Shotaro Ishinomori Nama itu bersambung kepada hak original dari karya-karyanya Shotaro Ishinomori Atas nama Ishinomori Production Hak atas Ishinomori itu terletak pada karya produksi manga atau anime dari Cyborg 009 Serial Kikaider, Inazuman, Schoolman, Ganbare Robocon, Voice Luger, serial komedi Toy Fushigi, serial Kamen Rider, dan entry pada awal dari serial Super Sentai Keberhasilan serial TV Tokusatsu untuk serial kepahlawanan Super Kamen Rider Diproduksi oleh Toy Company pada tahun 1971 Mencetuskan kelahiran pahlawan Super yang bisa hands in Atau melakukan transformasi bentuk Pahlawan Super berukuran seperti manusia biasa Namun dapat berubah bentuk setelah melakukan pose tertentu Monster atau orang jahat juga dengan mudah ditaklukannya Dengan kepandaian seni bela diri Super Ishinomori sekaligus sebagai bapak dari villain yang ada dalam serial Kamen Rider dan Super Sentai Semua ide-ide dari monster tersebut terfikirkan ketika Ishinomori Sang Sedang membangun dan menyelesaikan manganya yang berjudul The Schoolman Karakter awal monster pada era Ichigo yang didasarkan langsung dari ide manga The Schoolman dan Crossfire banyak terlihat Seperti pada karakter Cobra Man, Ambassador Hell, Gara Garanda, Endlion Thunder, Bear Conjure, dan para villain lainnya Dan keseluruhan dari karakter Shocker Kaijin sebagai villain melegenda ini Juga banyak ikut andir dalam manga Kamen Rider Spirit Konsep dan ide juga pengambaran monster dari tangan hebatnya Ishinomori Sang Tidak hanya berhenti sampai serial Kamen Rider Ichigo Nigo saja Tetapi terus berlanjut pada serialnya Kamen Rider V3, Kamen Rider X, Kamen Rider Stronger, Kamen Rider Skyrider, sampai Kamen Rider Super One Terhitung semua monster atau villain yang hadir adalah dari tangan ajaibnya Shotaro Ishinomori Sang Hingga pada serial Kamen Rider Black RX, Shotaro Ishinomori Sang hanya menyumbangkan beberapa ide konsep saja di serial tersebut Pengembangan karakter selanjutnya dilanjutkan oleh Mangaka, Master Special Effect, dan Direktor Keita Amemiya, Ryuno Guchi, dan Tamotsu Shinohara Sang Pada tahun di mana Kamen Rider Black RX tersebut hadir, kondisi kesehatan dari Ishinomori Sang sering mengalami penurunan Disebabkan oleh kesibukan beliau yang semakin padat saja setiap tahunnya Namun Ishinomori Sang tetap memantau kekhasan dari ciri villain tersebut melalui komunikasi dalam produksi yang terus berjalan Bahkan pada tahun sebelumnya di mana serial Kamen Rider Black hadir, nama Shotaro Ishinomori Sang tidak muncul dalam staff spesial yang menangani konten karakter villain monster Pada serial Kamen Rider Black, kreator dan konseptor utama hanya dipegang oleh Keita Amemiya Sang saja Dan meski yang pasti, semua khas villain alas Shotaro Ishinomori setidaknya tetap terpegang dan menjadi khas yang utama Kreator dan desainer karakter dari Kamen Rider Black, yaitu Keita Amemiya Sang Adalah seorang konseptor, penulis naskah fiksi ilmiah, perancang karakter monster, produser, dan juga sutradara film Dan yang harus kalian tahu, Keita Sang adalah pencipta dari serial Garo Serta desainer pakaian tokusatsu yang merangkup menjadi sutradara dan penulis episode TV tokusatsu Hebat ya Keita Amemiya Sang sangat menghormati dan kagum terhadap desain bertembakan serangga miliknya Shotaro Ishinomori Bahkan yang menarik adalah, ketika Keita Amemiya Sang mengaku terobsesi dengan corak atau motif serangga pada khasnya franchise Kamen Rider Pada saat rapat, ide karakter serial Kamen Rider Black RX ialah membuat konsep utama figur RX menjadi lebih organik dan lebih seperti serangga Dalam desain dan variasi desainnya, meski akhirnya ide tersebut ditolak oleh Toy Company dan tidak digunakan Mungkin sekarang Bapak Keita Amemiya Sang makin geleng-geleng kepala ya Melihat tema motif serangga yang ia jago-jagokan jadi tidak ada lagi di serial Kamen Rider, hilang khas awalnya Dan terlebih pada era Heisei setelah Kamen Rider Decade dan Kamen Rider Reiwa Semakin jauh dari motif awalnya Shotaro Ishinomori Sang Dan Shotaro Ishinomori Sang meninggal dunia pada tahun 1998 Di saat serial Kamen Rider sedang dalam masa-masanya hiatus Yang bertepatan pada pergantian era Showa kepada era Heisei Movie Kamen Rider Sin, Kamen Rider Z-O dan Kamen Rider J digadang-gadang sebagai movie terakhir yang lebih mengadaptasi gaya gambar dari Shotaro Ishinomori Dan konsep gambar karakter monster sendiri dalam ketiga film tersebut diciptakan oleh mangaka dan desainer karakter bernama Takayuki Takea Dimana Takayuki Sang juga merupakan seorang konseptor dan skulptor dari lini action figur super imaginative Chogokin figur Atau yang lebih dikenal sebagai SIC, tau ya? Dan yang lebih kerennya lagi, Takayuki Sang adalah desainer dari karakter-karakter horror dari serialnya Garou Hap serial Kamen Rider masih dalam pegangan Ishinomori Productions Dan katanya, konsep motif vilain khas Ishinomori Sang Sendiri sedikitnya masih diambil dan terus diadaptasi oleh serial Kamen Rider sampai sekarang Masih diadaptasi tuh kan? Yuk lanjut lagi kepada perkembangan konsep dan para kreator-kreator vilain dan monster Kamen Rider pada era Heisei Tepatnya pada saat penayangan seri Kamen Rider Kuga Format monster atau vilain yang bernama Grongi ini Konsep dan bentuk karakternya masih berdasarkan pada saripati murni monster-monster era Showa Format karakter khas Grongi dipimpin oleh tim Ishimori Productions sendiri Pada serial Kuga, terlibat cukup banyak juga para desainer karakter dan konseptor profesional Seperti Takuya Abe, Koji Hida, Tsuyoshi no Naka, Tetsuya Aoki, Kazuya Suzuki, dan Kazue Takeuchi Dan khusus untuk Takuya Abe Sang Ia juga merupakan konseptor dari huruf Linto yang ada di serial Kuga Huruf Linto itu adalah huruf yang terlilis seperti logo-logo Oke, lanjut pada karakter monster atau vilain yang dikenal dengan sebutan Lord Pada serial Kamen Rider Agito Kreator utama pada serial ini dipegang oleh Yutaka Izubuchi Dan Takuhito Kusanagi Yutaka Sang sendiri adalah orang yang berada di balik kerennya para vilain Yang ada dalam serial Kamen Rider The First Kamen Rider The Next Kamen Rider Oz Dan bahkan ia juga merupakan salah satu dari kreator karakter Another Rider Dalam serial Kamen Rider Zio tentunya ya Nah bagaimana untuk desainer monster sesudah Agito sampai saat ini Jika kita mengingat bahwa pada era Showa Tanggung jawab besar dalam adanya karakter monster hebat Dipegang oleh Ishinomori Shotaro Sang sendiri Sebagai bapak Kamen Rider Maka gelar untuk pencipta terbanyak karakter monster dalam era Heisei Jatuh ke tangan seorang bapak multitalenta bernama Tamotsu Shinohara Pokoknya ia bisa dibilang orang yang sangat berpengaruh terhadap karakter monster dan vilain Dalam serial Kamen Rider pada era Heisei Sepak terjang dari Tamotsu Shinohara sendiri Dimulai ketika ia dipercayai sebagai konseptor dan eksekutor Dari beberapa karakter monster Crisis Empire Dalam serial Kamen Rider Black RX Lalu pada tahun 2002 Pada saat Kamen Rider Yuki berlangsung Tamotsu Shinohara Sang dipercaya untuk menjadi konseptor Dan eksekutor dari desain-desain karakternya Mirror Monster Jadi orang yang sebenarnya menciptakan Mirror Monster itu Bukanlah Shiro Kanzaki Tapi Tamotsu Shinohara Sang ya Lanjut lagi nih Karena reputasi dan kemahiran dari tanah emasnya Tamotsu Shinohara Sang Dalam Kamen Rider Yuki Ia kembali dipercaya untuk membuat semua karakter monster Dalam serialnya Kamen Rider Vice Yaitu para Orpeno Dan dalam serial Kamen Rider Blade Tamotsu Shinohara Sang Bekerja bersama dengan Yasushi Nirasawa Dan Koji Ida Untuk membuat karakter-karakter monster undead Pada serialnya Kiva Tamotsu Shinohara Sang menjadi seorang desainer karakter full Dari Monster Penjir dan Arm Monster Dan dilanjut lagi keterlibatan Tamotsu Shinohara Sang Pada serial Kamen Rider Decade Kamen Rider Old Kamen Rider Gaib Dan ia juga pembuat karakter game Deus Pada serial Kamen Rider XA Pada tahun 2017 Ia juga dipercaya sebagai pembuat dari keseluruhan Monster Smash Pada serial Kamen Rider Birudo Dan pastinya untuk serial Kamen Rider Zio Bersama dengan Yutaka Isubushi Sang Tamotsu Shinohara Sang Juga yang bertanggung jawab Atas kerennya form dari Another Rider Nah Bagaimana untuk serial lain selain yang disebutkan di atas Yaitu seperti pada serial Kamen Rider Hibiki Dengan Monster Makamo-nya Kamen Rider Kabuto dengan Monster Worm Kamen Rider Denno dengan Para Imajin dan Gigante Kamen Rider Drive dengan Monster Roid Moon-nya Dan Wizard dengan Phantom-nya Siapa yang buat? Pada serial selain yang diracik oleh Tamotsu Shinohara Sang Ada kreator senior luar biasa lain Yang bertanggung jawab seperti Katsuya Teradasa Yasushi Nirasawa Sang Kya Asamiya Sang Dango Takeda Sang Dan lain-lain Dan itulah pembahasan kami mengenai Siapa sih sebenarnya orang di balik layar Yang ternyata sangat bertanggung jawab Dalam kehebatan karakter dari Monster-Monster Dalam franchise Kamen Rider Yang pasti sangat jarang untuk diketahui Padahal kalian bisa lihat sendiri Jasa mereka dalam tayangan Kamen Rider terbukti sangat-sangat besar Paling tidak Kami harap setelah kalian menonton video dari kami ini Sedikitnya kalian jadi tahu siapa mereka Ya cukup segitu saja ngobrol-ngobrol santai dalam video kali ini Silahkan apabila kalian ingin request sesuatu untuk kami bahas Silahkan ditulis di kolom komentar Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe pada channel kami ini Terus bantu kami untuk membuat konten-konten berkualitas Akhir kata, salam pecinta Tokusatsu Sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax